Pemirsa Tim Kampanye Nasional DKI Jakarta, Jokowi Ma'ruf, datangi Bawaslu DKI Jakarta untuk melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Zulkifli diduga telah mengarahkan Jemaat Munajat 212 untuk memilih pasangan Prabowo-Sandi. Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta untuk melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan diduga telah melakukan pelanggaran kampanye dengan mengarahkan seluruh Jemaat Munajat 212 untuk memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02. Melaporkan ada satu kejadian yang mana tujuan yang baik yaitu acara di Monajat tanggal 212 diperkirakan jam 20.00 sampai 23.00 ada seorang pejabat tinggi negara ini belum waktunya kampanye sudah memberikan satu statement mengarahkan kepada salah satu Jemaat Capres. Sementara itu, Bawaslu masih menelusuri dukaan pelanggaran pemilu pada Munajat 212 di Monas, Jakarta. Penelusuran dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan mendatangi pihak-pihak terkait. Sementara itu, Bawaslu hanya punya waktu tujuh hari kerja pasca aksi Munajat 212 untuk memastikan tindak lanjut dari hasil temuan yang didapat. Terima kasih telah menonton!